Hai guys, kembali lagi di channel Hellenism dan kali ini saya ingin unboxing sebuah gadget yang luar biasa banget yaitu Google Chromecast. Kenapa luar biasa? Karena dengan gadget ini kita bisa membuka YouTube, Netflix, kemudian ada HBO Now, dan juga Spotify atau masih banyak lagi channel-channel yang bisa kita saksikan dari handphone kita menjadi tampilannya masuk ke dalam layar TV, LCD maupun LED kita. Penasaran? Langsung kita buka aja ya. Dan inilah dia tampilannya cukup dengan gadget yang sekecil ini. Ini kita bisa caranya broadcast ya, menyiarkan untuk cast dari handphone kita ke dalam TV kita. Seperti apa? Ini menggunakan HDMI ya, HDMI cable dan juga charge, yang pasti ada kabel charge-nya karena dia nggak bisa langsung colokin gitu aja. Dia perlu seperti pembangkit listriknya ya, jadi kita harus men-charge-nya seperti ini. Ini ada kabelnya, iya kemudian charge-nya itu ujung kepalanya itu gepeng ala-ala coloknya di Jepang ya. Kalau yang di Singapura kan tiga, nah yang di Jepang itu seperti ini. Jadi kita perlu beli lagi yang namanya konektor. So let's get started. Ini buku panduannya cuma dua lembar gini aja, dua halaman satu lembar. Ya Allah, yang artinya penggunaannya mudah banget. Langsung kita lepas kabelnya, kemudian kita colok ke Google Chromecast-nya dan siap untuk digunakan. Langsung deh kita bawa ke tempat colokan TV kita. Nah, karena kabel saya itu sudah ada yang bisa konektor semuanya ya, jadi nggak perlu beli konektor lagi. Dan langsung sudah kedip-kedip lampu indikatornya, artinya siap untuk digunakan. Nah, langsung aja colok ke HDMI Anda, dan juga kita ikutin cara pemasangannya, itu sudah dipandu lewat handphone. Langsung install aja yang namanya aplikasi Google Home, kemudian di sana sudah ada panduannya. Kita ikutin aja panduannya, baik melalui handphone maupun melalui TV. Iya, langsung di-updating. Ini sebenarnya prosesnya itu kira-kira memakan waktu sampai 5 menit ya. Nggak lama amat sih tergantung yang namanya koneksi dari jaringan Anda. Jadi, wifi, handphone maupun TV harus terhubung dengan wifi yang sama. Nah, ini langsung aja kita coba setelah instalasinya selesai, kita coba ya. Oh-oh, ada lagu saya di sana, nasi stiket lah ya. Bisa ya? Iya, tampilannya dari handphone sudah otomatis ke TV. Udah deh, udah selesai. Tinggal stop casting. Dan juga sekarang, kalau kamu nggak mau buka lewat YouTube nih, tapi kamu ingin mirror. Misalnya kamu pengen main game, tapi di dalam gamenya itu nggak ada yang namanya aplikasi atau nggak ada tombol yang namanya casting. Jadi, kamu tinggal pilih yang namanya mirror device. Itu ada di pojok kanan bawah. Kemudian kamu klik aja mirror device. Dan seketika layar HP kamu akan muncul di TV kamu. Jadi, seperti proyektor gitu ya. Langsung buka aja deh aplikasi apa yang pengen kamu buka. Pengen kamu tampilin di TV. Nah, kali ini saya pengen main Game of Sultan sebagai percobaan. Ada nggak yang main game ini? Carang banget sih. Cuman ya, buat lucu-lucuan aja sih. Oke, ini dia istana saya, kerajaan saya. Dan seperti ini, lihat tuh. Kamu main game, tapi tampilannya sudah masuk ke LCD TV 60 inch. Wih, mantep banget kan. Bayangin ya, yang di TV, yang di handphone cuma 5-6 inch masuk dalam LCD TV 60 inch. Oke guys, jadi tadi adalah review dari penggunaan dan unboxing. Dari Google Chromecast ini. Dan, jadi menurut saya ini tuh worth it banget untuk dibeli. Karena apa? Jadi, kamu bisa menyaksikan tayangan yang ada di handphone kamu menjadi tampilan yang lebih gede di dalam TV LCD kamu. LCD ataupun LED ya. Jadi, kamu nggak perlu lagi beli yang namanya smart TV yang mahal-mahal, yang beberapa juta itu. Cukup dengan Rp600 ribu aja. Kamu bisa menayangkan apapun dari handphone kamu. Dan kamu juga nggak perlu kayak handphone yang model terbaru aja. Kamu udah bisa pakai alat ini untuk menayangkan di TV kamu. Karena kalau smart TV itu kan harus TV-nya juga Samsung. Sesama merek. Ayo, saya nggak tahu sih bisa atau nggak. Yang pasti harus sama Samsung. Nah, nggak tahu nih. Kalau kamu punya misal Vivo atau apa segala macem kan pasti kan agak-agak ribet ya. Nah, dengan Google Chromecast ini, kamu bisa menayangkan handphone merek apapun ke dalam TV kamu. Oke, dan juga sebenarnya ini ada sih. Saya pertama awal-awal itu pengen banget beli yang namanya KW-nya ya. Atau bajakannya ya. Secara harganya murah banget tau. Cuma Rp100 ribuan yang which is 1.6 dari Google Chromecast ini. Tapi, ternyata setelah dilihat, kalau kita pakai yang KW itu, kadang KW itu kamu untung-untungan. Jadi, kamu bisa dapetin barang yang rusak. Atau kamu bisa dapetin barang yang bagus. Jadi, untung-untungan. Karena saya banyak lihat di review online-nya itu separoh bilang bagus, separoh bilang mati total. Jadi, kayak mungkin dia datengin banyak barang. Nah, terus kamu untung-untungan nih. Kamu dapet barang yang bagus atau yang nggak. Nah, itu kan nggak bisa diklaim ataupun diganti ya misalnya ya. Nah, yang kedua adalah, kalau kamu pakai barang yang KW, itu nanti kalau kamu setel. Ini, apa namanya, setel videonya. Handphone kamu itu mati. Ya, jadi, kamu benar-benar liatnya di layar doang. Di layar TV-nya doang. Tapi, handphone-nya kamu itu mati. Jadi, kamu nggak bisa akses dari handphone yang kamu play. Ya, itu aja yang kamu lihat. Tapi, kalau dengan Google Chromecast ini, kamu misalnya lagi buka apa nih? Lagi buka YouTube. YouTube-nya kamu close. Kamu sambil main game, kek. Atau sambil buka WhatsApp. Itu yang di dalam TV itu tampilannya tetap lagu kamu. Misalnya, kamu buka film di YouTube. Nah, filmnya durasi berapa? Satu jam, misalnya ya. Satu jam. Asal YouTube-nya nggak kamu, kayak nggak kamu unsinkron ya. Dia akan main terus satu jam. Dan selama satu jam itu, handphone kamu, mau kamu bikin buat WhatsApp, mau kamu buat apa-apa, itu semuanya bisa. Ya, jadi, oke-nya Google Chromecast, itu seperti itu. Jadi, kamu bisa multitasking istilahnya ya. Nah, sedangkan kalau kamu yang KW, yaudah, kamu kalau satu jam, yaudah, HP-nya juga satu jam cuma bisa muter itu. Dan HP-nya dalam posisi mati. Tapi kalau misalnya ini, ada telepon atau ada WhatsApp, kamu buka WhatsApp, itu otomatis tampilan yang di film itu akan hilang. Jadi, kan sayang banget kan? Walaupun murah sedikit, tapi nanti kamu akan kecewa, dan kamu akan beli lagi. Jadi, daripada beli dua alat, langsung aja beli Google Chromecast. Sekian review dan unboxing dari saya. Bye-bye. Jangan lupa ya, tonton dan juga subscribe ya di bawah ini. Thank you.